Sedara prosesi pengambilan nomor urut untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin pagi diwarnai kericuhan. Masa yang saling lempar batu mengakibatkan satu polisi dan empat warga mengalami luka-luka. Kericuhan terjadi saat masa pendukung calon kepala desa di desa Kapetakan, mengantarkan masing-masing jagoannya ke kantor balai desa. Mereka mengikuti tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pemilihan kepala desa yang diikuti oleh tiga calon. Namun, dua kelompok masa pendukung diduga terlibat saling ejek hingga berujung bentrokan dan saling lempar batu. Seorang polisi dan empat warga terluka akibat bentrokan ini. Korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Untuk proses pemilihan pemberian nomor urut calon, masing-masing simpatisan terjadi ada saling ejek-mengejek. Sehingga simpatisan ada yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga terjadilah keistiwa pelemparaan. Untuk proses pemilihan nomor urut calon sendiri saat ini juga sudah selesai.